Dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu Di dalam Kristus, yaitu Tuhan kita Amin Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian Pada hari ini, mari kita sambung firman-firman Yang tertulis dalam kitab Lukas Pasal yang ke-14 Ayat yang ke-7 Sampai dengan ayat yang ke-11 Injil Lukas pasal yang ke-14 Ayat yang ke-7 Sampai ayat ke-11 Demikian firman Tuhan Karena Yesus melihat bahwa Tamu-tamu berusaha menuduki tempat terhormat Ia mengatakan perumpangan itu kepada mereka Kalau seorang mengundang engkau ke pesta terkawinan Janganlah duduk di tempat terhormatan Sebab mungkin orang itu telah mengundang Seorang yang lebih terhormat daripadamu Supaya orang itu yang mengundang engkau Dan dia jangan datang dan berkata kepadamu Berilah tempat ini kepada orang itu Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah Tetapi apabila engkau diundang Pergilah duduk di tempat yang paling rendah Mungkin Tuhan rumah akan datang dan berkata kepadamu Sahabat silahkan duduk di depan Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain Sebab barang siapa meninggikan diri Ia akan direndahkan Dan barang siapa merendahkan diri Ia akan ditinjikan Demikian firman Tuhan Saudara-saudari sekalian Bapak Ibu Tentu semua kita ini pasti memiliki yang namanya cita-cita Pasti memiliki harapan Baik itu anak-anak Bewasa Orang tua Ataupun yang sudah selanjut usia Pasti memiliki yang namanya harapan Dan harapan itu pasti yang terbaik Tidak pernah atau belum pernah kami jumpai Orang yang berharap dalam hidupnya yang tidak baik Semua jika ditanya anak-anak Apa harapamu? Apa cita-citamu? Pasti semua yang terbaik Atau semua mengharapkan agar sukses Agar menjadi orang yang terpandang Orang yang bisa memberikan pengaruh yang besar kepada orang lain Atau yang bisa kita sebut Menjadi orang yang berkuasa Menjadi orang yang kaya Menjadi orang yang pintar Itu harapan secara umum manusia Dan kita pasti merasakan itu Oleh karena itu ada seorang ahli psikologi Yang bernama Abraham Maslow Mengatakan kebutuhan hidup dalam hidup manusia Kebutuhan hidup manusia itu ada lima tingkatan Yang pertama itu kebutuhan fisiologis Kebutuhan akan makanan Rumah, pakaian Yang kedua itu tingkatan yang kedua Kebutuhan rasa aman Tentu kita berada dimanapun Kita berada di rumah, di tempat bekerja Menginginkan rasa aman Yang ketiga itu kebutuhan akan kasih sayang Di dalam rumah, di dalam hubungan Kita membutuhkan kasih sayang Yang keempat itu kebutuhan penghargaan Dan yang paling tinggi Itu kebutuhan akan aktualisasi diri Artinya setelah kita mendapatkan kehidupan Kebutuhan makanan, fisiologis Kebutuhan keamanan Kebutuhan cinta, kasih sayang Kebutuhan penghargaan Kita ternyata yang paling tinggi Adalah kebutuhan aktualisasi diri Apalagi kita yang tidak aktualisasi diri Artinya kita ingin dilihat orang Kita ingin memberikan penghargaan Kita ingin memberikan dampak Dan paling Paling Sering Ternyata kebutuhan Akan aktualisasi diri Menjadikan kita Egois Menjadikan kehidupan Menjadikan Prinsip hidup Kita menjadi Berharap Atau berpatokan Kepada diri sendiri Oleh karena itu Kebutuhan-kebutuhan Dalam hidup setelah terpenuhi Ternyata bisa Membuat kesombongan Dalam hidup kita Bisa membuat aktualisasi diri itu Membuat kita Tidak melihat orang lain Atau memperhatikan fokus kepada diri sendiri Atau kita sebut egois Itulah yang ingin ditegur oleh Tuhan Yesus Karena pada saat itu Yesus melihat Di saat ada Pesta Perkawinan Yesus melihat Orang Parisi Hanya Memperhatikan diri Kita mengenal Orang Parisi adalah Orang yang berpengaruh Dalam kelompok Yahudi Orang Parisi adalah Yang berpengaruh Di dalam tempat Ibadah Dan mereka adalah Orang-orang kekumat Dan pada akhirnya Karena sifat yang seperti itu Mendapatkan dan menginginkan Aktualisasi diri Maka mereka menjadi Orang yang sombong Mereka duduk di tempat yang terdepan Mereka berada kekuasaan yang paling baik Dan pada akhirnya Tidak memandang orang lain Artinya Mereka berfokus Untuk diri sendiri Apapun yang mereka lakukan Adalah untuk meninggikan Untuk membuat dirinya Terhormat Akhirnya Yesus menegur mereka Dengan perutamaan Jamuan kawinan Kita mengetahui Kalau orang Batak Pasti tahu Bahwa setiap orang Kalau dia gula-gula Kalau dia dongat tubuh Kalau dia dongat sahutan Kalau dia netuat-tuan hutan Pasti memiliki tempat masing-masing Hal yang mulu-mulu Pasti memilih ke tempat Di belakang Gila ya Alanya buru Tung biasa Kalau nombor buka sudah Artinya Setiap orang Sudah memiliki Porsi masing-masing Setiap orang Sudah memiliki Kedudukan masing-masing Maka tidak baik Jika dia sudah ditentukan Sebagai undangan Atau dia sudah ditentukan Sebagai orang Atau Memiliki tempat tertentu Maka dia harus Menempati Porsinya Masing-masing The right man In the right place Artinya Kita sudah tempatkan Sesuai Dengan kemampuan Sesuai Dengan Stratifikasi Sosial kita Oleh karena itu Tidak akan Terjadi Sesuatu Yang memalukan Seperti Apa yang Diumpamakan oleh Yesus Karena ada Orang yang Mencuri Tempat Orang lain Ada orang Yang mengambil Tempat Orang lain Hanya Karena Ingin Dihormati Hanya Karena Ingin Dipandang Maka Dia pada Akhirnya Malu Sendiri Makanya Dikatakan Tuhan Yesus Siapa Yang Menyikah Diri Dia akan Direndahkan Tetapi Orang Yang Rendah Merendahkan Diri Atau Rendah Hati Dia Akan Ditinggikan Lalu Dalam Hidup kita Tadi saya Sudah Menyampaikan Bahwa Semua Kita Ini Memiliki Cita-cita Memiliki Harapan Ada Dua Pertanyaan Dan Dua Sifat Yang Paling Umum Dengan Berhubungan Dengan Cita-cita Itu Jika Harapan Kita Tidak Tercapai Apa Yang Akan Kita Lakukan Apa Yang Kita Rasakan Namun Bagaimana Jika Harapan Kita Tercapai Apa Yang Kita Lakukan Dan Apa Yang Kita Rasakan Oleh Karena Itu Kita Kembali Kita Melihat Bagaimana Ternyata Ada Cita-cita Harapan Dalam Kehidupan Bangsa Israel Yang Pada Saat Itu Masuk Ke Dalam Kejajahan Babel Untuk Berpulang Lagi Ke Yerusalem Mereka Mengharapkan Jika Mereka Pulang Nantinya Akan Mendapatkan Kehidupan Yang Baik Jika Mereka Kembali Ke Yerusalem Mereka Dapat Mendirikan Baik Suci Kembali Lalu Ternyata Setelah Tuhan Memberikan Kesempatan Bagi Mereka Pulang Ternyata Cita-cita Harapan Mereka Berbeda Dengan Kenyataan Ekspektasi Berbeda Atau Berbanding Terbanding Dengan Realitas Yang Mereka Hadapi Karena Apa Di saat Mereka Pulang Mereka Akhirnya Kecewa Sudah 70 tahun Ditinggalkan Di Jerusalem Tidak ada Lagi Penghuni Tidak ada Lagi Cara Untuk Mencari Makan Tidak ada Lagi Bangunan Tidak ada Lagi Orang-orang Sesama Yang Bisa Diandalkan Untuk Mencari Hidup Dan Mereka Kecewa Dan Ada Tuga Orang Di dalam Kesempatan Itu Di dalam Kehidupan Bangsa Israel Ternyata Akhirnya Ragu Akan Puasa Tuhan Dalam Hidup kita Juga Jika Jika Harapan Kita Cita-cita Kita Tidak Tercapai Ternyata Kekecewaan Itu Biasa Kita Hadapi Kecewaan Itu Ternyata Itu bagian Yang umum Dalam Hidup Kita Oleh Oleh Karena Itu Melalui Epistem Tuhan Datang Menempatkan Kembali Orang Israel Agar Mereka Melihat Agar Mereka Melihat Meningat Kembali Bahwa Ternyata Tuhan Itu Hadir Di Sudah Dan Juga Hadir Bagi Orang Orang Yang Dipercaya Kepada Artina Orang Orang Yang Berharap Kepada Allah Orang Orang Yang Hidup Di Dalam Harapan Yang Memiliki Cita-cita Akan Diberi Kehidupan Akan Diberi Gala Agar Serehat Kepala Jalan Selamat Sekali Dari Situ Kita Berita Bahwa Allah Yang Hadir Orang Bagaimana Tuhan yang kuasa Bagaimana Tuhan yang hadir Dalam kehidupan orang yang percaya Dimana dia mengatakan pada ayat 15 Aku bersemayam di tempat tinggi Dan di tempat kudus Tetapi juga bersama-sama orang yang remut Dan rendah hati Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati Dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang merumut Artinya di saat harapan tidak ada lagi Di saat mereka cita-cita mereka tidak didapatkan Ternyata Tuhan menjadikan bahwa mereka hidup Dan Tuhan hadir dalam kehidupan bangsa Israel Yang tidak punya cita-cita itu Yang tidak mendapatkan harapan mereka Dan itu juga yang berlangsung dalam kehidupan kita Hari ini Sampai saat ini Dimana Tuhan yang hadir Yang imanen dalam kehidupan kita Oleh karena itu setiap orang yang memiliki cita-cita Maka dia harus menyerahkan Seluruh harapan cita-cita Kedalam tangan Tuhan Itulah yang disampaikan oleh saya Dimana dia juga mengatakan Bahwa semua harapan kita Mulu di bahasa batak didokor Orang bisa mengharapkan sesuatu Tetapi Allah sendiri Yang mampu memberikannya Oleh karena itu harapan Cita-cita yang kita miliki Harus diserahkan kepada Tuhan Lalu pertanyaan yang kedua Bagaimana jika cita-cita itu Tercapai Bagaimana cita-cita itu Jika tercapai Tentu Tadi jika tidak tercapai Maka kecewa Jika tercapai Maka akan bersuka Cita Namun ternyata Tidak sedikit orang Di saat sampai ke puncak kebutuhan yang tertinggi Atau di saat kebutuhan hidupnya telah terpenuhi Akhirnya jatuh ke dalam Tinggi hati Kesombongan Di saat memiliki kuasa Di saat memiliki kekayaan Di saat memiliki kepintaran Di saat memiliki kecertikan Pada banyak orang Itu dijadikan menjadi kesombongan Kalau dia pintar Dia akan mengatakan kepada orang yang lain Yang Kalau dia kaya Dia tidak memandang seseorang Atau orang lain Ah anda bogus sendiri Atau dia memiliki Talenta Ah Omat siangkan Ini yang mau ditunjukkan Oleh karena itu Ternyata Antara yang tidak terpenuhi harapan Cita-cita Dan juga Antara yang terpenuhi Ada dua bendangnya Menjadi rendah hati Atau menjadi tinggi hati Namun bagi kita Sejak umum Harusnya Menjadi semakin Mendengar Makanya Ada sedang Semakin berisi Semakin Semakin dia 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 Semakin Semakin dia Ternyataan Banyak kita Semakin 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 Ya kan Ya kan Ya kan Ya kan Oleh karena itu Setelah Setelah Apa Dan juga Apa Dan juga Yaitu 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 Antara Yang rendah hati Dan tinggi hati Atau Antara Orang yang Merendahkan hati Di hadapan Allah Dan juga di hadapan manusia Ada Hal yang menarik Jika Kita Melihat Dalam Tekst-tekst Alkitab Kata Rendah hati Dan juga Rendah diri Secara umum Kita mengatakan Bahwa rendah diri Itu tidak baik Namun rendah hati adalah Baik Ternyata Saya memperhatikan Di dalam Tekst-tekst Alkitab Rendah diri Itu dipakai Antara hubungan manusia Dengan Allah Makanya ada Perintah Rendahkanlah dirimu Di hadapan Allah Rendah hati Itu antara Hubungan manusia Dengan Manusia Dan kata Yang dua ini Atau kata Rendah hati Ternyata Berasal dari Kata Erasmus Yang artinya Memiliki Kelumputan Yang memiliki Arti Mau Menerima Orang lain Kata Ini juga Prayos Maaf Prayos Yaitu Penyerahan diri Total kepada Allah Rendah hati Artinya Rendah diri Rendah hati Artinya Memiliki Penyerahan Total kepada Allah Artinya Rendah hati Bukan hanya Sikap Dari luar Bukan hanya Sikap Yang dibuat Kuat Tetapi Sikap Yang penuh Dengan Dan pengenalan Takut Akan Allah Artinya Rendah hati Adalah Bentuk Atau bagian Atau hasil Dari yang namanya Hikmat Orang-orang Berhikmat Pasti Rendah hati Orang-orang Yang diberikan Tuhan Hikmat Pasti Rendah hati Oleh karena itu Rendah hati Juga Merupakan Bagian Dari Buah Roh Oleh karena itu Roh Roh Buah-buah Roh itu Menjadi Bentuk Dari Kehidupan Kita Yang Mengenal Allah Orang Yang rendah hati Sudah pasti Mengenal Allah Tetapi Orang Yang tinggi hati Itu Tidak Mengenal Allah Atau Itu Yang Meninggalkan Allah Oleh karena itu Saudara-saudari Sekalian Jika kita Hidup Di dalam Rendah hati Apa yang Akan kita Terima Apa yang Akan kita Dapatkan Dengan Hubungan Rendah hati Itu Ternyata Hubungan Kita Dengan Sesama Jika kita Memiliki Kerendahan Hati Maka Hubungan Kita Dengan Allah Akan Baik Hubungan Kita Dengan Manusia Juga Baik Artinya Rendah hati Itu Adalah Jumbatan Untuk Menyambung Hubungan Kita Dengan Manusia Jumbatan Untuk Menyambung Hubungan Kita Dengan Allah Oleh karena itu Rendah hati Juga Merupakan Bagian Dari Kepenuhan Hidup Di dalam Doa Rendah hati Tidak terpisah Dengan Hubungan Kita Dengan Allah Rendah hati Tidak terpisah Dengan Hubungan Kita Melalui Doa Dengan Allah Rendah hati Tidak terpisah Dengan Hubungan Kita Yang Baik Dengan Sesama Tetapi Orang-orang Yang Tinggi Hati Itulah Yang Merusak Hubungan Dengan Allah Juga Merusak Hubungan Dengan Sesama Jemaat 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 Dikasih Tuhan Orang Kristen Dianjak Pada Hari Ini Untuk Menjadi Orang-orang Yang Rendah hati Apakah Rendah hati Gampang Untuk Dihidupi Ternyata Susah Ternyata Mau Nuhabe Mengulah Oleh Karena Itu Ada Seorang Tokoh Yang Harus Benar-benar Kita Kenal Agar Kita Mampu Untuk Melakukannya Agar Kita Mampu Hidup Di Dalam Rendahan Hati Itu Yaitu Yesus Bukan Manusia Bukan Tokoh Dunia Tetapi Yesus Sendiri Yang Menjadi Tokoh Utama Dan Yang Pertama Untuk Rendahan Hati Itu Bisa Kita Membuka Kita Filipi 2 Ayat 5 Sampai 9 Filipi 2 Ayat 5 Sampai 9 Katakan Disana Di Ayat 5 Sampai 9 Bahwa Yesus Telah Datang Merendahkan Hati Dengan Cara Meskipun Dia Allah Tetapi Datang Menjadi Manusia Keseterakannya Itu Tidak Dianggap Hak Yang Harus Dipertahankan Dia Mengambil Rupa Bukan Hanya Menjadi Manusia Tetapi Juga Rupa Seorang Hamba Dia Dia Datang Juga Untuk Mati Bahkan Dia Merendahkan Diri Di Hadapan Alam Sampai Mati Di Kayu Sari Itu Adalah Tiga Hal Yang Ditunjukkan Bahwa Yesus Adalah Tokoh Sentral Dari Perendahan Hati Oleh Karena Itu Kita Mengatakan Bahwa Aku Ini Adalah Pengikut Yesus Aku Ini Adalah Orang Kristen Maka Sudah Seharus Dan Sepantasnya Orang Kristen Hidup Di Dalam Perendahan Hati Kita Semua Sudah Seharusnya Dan Sepantasnya Hidup Di Dalam Rendah Hati Meskipun Kita Memiliki Pendidikan Yang Tinggi Meskipun Kita Memiliki Kekayaan Meskipun Kita Memiliki Kuasa Meskipun Kita Memiliki Kepuatan Tanpa Rendah Hati Semuanya Itu Akan Serna Karena Rendah Hati Itu Adalah Awal Kehidupan Karena Rendah Hati Itu Awal Alam Kesuksesan Tetapi Orang Yang Tinggi Hati Itulah Awal Kehancuran Bapak Ibu Saudara Saudari Sekalian Untuk Lebih Gampang Mengerti Akan Firman Tuhan Ini Saya 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 Memberikan Ilustrasi Demikian Ketika Tinggi Hati Menjadikan Seorang Yang Kaya Seorang Yang Berkuasa Menjadi Sama Dengan Orang Gila Suatu Ketika Ada Sebuah Kampung Ada Seorang Ibu Yang Bisa Dikatakan Adalah Orang Kaya Di Kampung Memiliki Rumah Yang Besar Memiliki Perhiasan Yang Banyak Tiba-tiba Dari depan Rumahnya Pemula Peminggu Setelah Pulang Gereja Dia Duduk Di Depan Rumah Dia Melihat Dari Depan Rumahnya Lewatlah Seorang Ibu Juga Yang Pulang Dari Gereja Dilihatnya Bajunya Mertabaya Ah Nah Murah Murah Rasa Hatinya Nah Murah Murah Yang Bajunya Itu Murah Karena Biasanya Orang Yang Tinggi Hati Menilai Segala Sesuatu Dengan Materi Nah Murah Masih Lebih Mahal Bajuku Ini Baru Lewatlah Ibu Lagi Dari Pulang Dari Tempat Yang Lain Lewat Dari Depan Rumahnya Memakai Perhiasan Ah Mungkin Itu Perhiasannya Masih Murah Murah Imitasi Itu Masih Lebih Mahal Menyakup Baru Yang Terakhir Lewatlah Orang Bila Ah Seperti Itunya Masih Gilanya Lebih Gila Aku Karena Dalam Hati Orang Yang Tinggi Hati Biasanya Memandang Orang Lain Itu Tidak Ada Apa-apanya Orang Yang Tinggi Hati Tidak Mau Memandang Orang Lain Tidak Mau Menerima Orang Lain Hanya Yang Ingin Dikatakannya Apa Yang Ada Di Dalam Hatinya Itulah Yang Akan Terjadi Karena Itu Orang Yang Tinggi Hati Biasanya Menjadi Orang Yang Suka Mencari Keriputan Orang Yang Tinggi Hati Juga Yang Suka Mencari Kerusuhan Oleh Karena Itu Orang Yang Tinggi Hati Merupakan Salah Satu Dosa Yang Paling Besar Dalam Kehidupan Manusia Salah Mengatakan Bahwa Tinggi Hati Merupakan Bagian Dari Dosa 6 Dosa Terbesar Atau 7 Dosa Terbesar Dalam Kehidupan Manusia Kita Bisa Membacanya Di dalam Amsal Kelapan Bahwa Orang Yang Tinggi Hati Ternyata Itu Berkaitan Dengan Rasa Cempur Ternyata Orang Yang Tinggi Hati Berkaitan Dengan Kehidupan Yang Ingin Menghancurkan Orang Lain Orang Yang Tinggi Hati Itu Senang Melihat Orang Susah Tapi Susah Melihat Orang Senang Itu Pada Umumnya Oleh Karena Itu Sikap Yang Tinggi Hati Itu Sangat Dibenci Oleh Tuhan Makanya Dia Mengatakan Bahwa Dia Akan Meredahkan Orang Yang Meninggikan Dirinya Apakah Kita Menjumpai Orang Orang Yang Tinggi Hati Masih Ada Di Tantara Kita Termasuk Talbisi Termasuk Talbisi Termasuk Talbisi Mungkin Pernah Kita Rasakan Seperti Itu Tetapi Hari Ini Kita Diajak Menjadi Orang Yang Redah Hati Jemaat Yang Dikasihi Tuhan Melalui Hotbah Pada Hari Ini Juga Yesus Mengajak Kita Untuk Melihat Untuk Mengenal Bagaimana Kuasa Tuhan Di Dalam Hidup Kita Bagaimana Kuasa Doa Di Dalam Hidup Kita Kita Semua Ini Sudah Memiliki Tujuan Hidup Kita Semua Ini Sudah Memiliki Cita-cita Namun Ternyata Terkadang Tuhan Tidak Memberikan Secara Langsung Apa Yang Kita Minta Tuhan Tidak Secara Langsung Memberikan Apa Yang Kita Harapkan Makanya Tetaplah Rendah Hati Dalam Arti Penyerahan Penuh Hidup Kita Di Dalam Tangan Tuhan Jangan Karena Cita-cita Kita Belum Kita Dapatkan Ketus Hubungan Dengan Tuhan Jangan Karena Dua kita Belum Terjawab Oleh Tuhan Maka Kita Kecewa Dan Meninggalkan Tuhan Seperti Seorang Pemuda Yang Pernah Kami Dengar Ilustrasinya Pemuda 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 Pernah Mendengar Cerita Tentang Pemuda Yang Awal Cintanya Dari Anjing Ada Seorang Pemuda Ada Disini Yang Belum Dapat Rokak Mudah-mudahan Ini Terjadi Atau Jangan Terjadi Ada Yang Dapat Rokak Ada Cita-cita Pemuda Ini Mendapat Rokak Dia Menginginkan Di dalam Doanya Di dalam Harapannya Dia Sungguh-sungguh Agar Bertemu Dengan Perempuan Yang Menjadi Jodohnya Dia Berdoa Terus Dia Bersabar Di dalam Doanya Dia Sungguh-sungguh Namun Ternyata Pada Akhirnya Dia Kalah Juga Tuhan Berikanlah Ini Kalau Kalau Mungkin Engkau Tidak Memberikannya Stok Mabutus Mahita Katanya Di dalam Doanya Aku Tidak Mau Lagi Melayani Kau Aku Tidak Mau Lagi Berdoa Kepada Aku Tidak Mau Lagi Mencintainya Karena Harapannya Tidak Langsung Diberikan Oleh Tuhan Baru Dia Berdoa Di Kamarnya Namun Setelah Kedua Dari Rumah Memang Langsung Ada Yang Mencintainya Melihatnya Dan Maaf Kata Dudahnya Kedua Alani Cintainya Lalu Tetapi Bukan Manusia Anjing Anjing Ini Kak Saking Cintanya Sama Dia Dikejar Kejar Langsung Keluar Dari rumah Lagi-lagi Ini Dikejar Anjing Dan Dihara Dikigit Kakitnya Apa Apa Yang Terjadi Ternyata Dia Semakin Marah Kepada Tuhan Tuhan Aku Meminta Kepadamu Aku Berharap Darimu Aku Bercita-cita Agar Engkau Memberikan Jodoh Kenapa Anjing Yang Kuberikan Mencinta Itu Katanya Akhirnya Dia Semakin Marah Semakin Marah Dan Ternyata Setelah Digit Anjing Dia Masuklah Khuskesmas Di Dalam Khuskesmas Dia Berjumpa Dengan Perawat Perawat Ternyata Tadi Benda Musik Akhirnya Dia Berkenalan Ganti Nomor WA Bercakap Bercakap Ujung Naim Majud 6 Jadi Masa Jatuh Cinta Alani Panang Apa Hubungannya Dengan Kotba Pada Saat Ini Ternyata Bangsa Israel Yang Berharap Itu Tidak Diberikan Tuhan Langsung Dalam Hidup Kita Juga Terkadang Apa Yang Kita Minta Apa Yang Kita Harapkan Tidak Diberikan Tuhan Secara Langsung Tetapi Ada Proses Dalam Kehidupan Yang Dibuat Tuhan Agar Kita Semakin Menyerahkan Diri Secara Tulus Menyerahkan Diri Secara Penuh Akan Puasa Tuhan Oleh Karena Itu Jika Ada Harapan Dalam Hidup Kita Yang Belum Terpenuhi Jangan Katakan Butuh Sedengah Tuhan Tetapi Teruslah Menjalin Melalui Penyerahan Diri Melalui Kerendahan Hati Teruslah Jalin Hubungan Melalui Tuhan Kepada Tuhan Tuhan Dia Mampu Memberikannya Oleh Karena Itu Saudara Saudari Sekalian Orang Yang Rendah Hati Itu Bukan Saja Terlihat Dengan Hubungan Dengan Manusia Tetapi Orang Yang Rendah Hati Itu Adalah Hubungannya Yang Terus Dengan Tuhan Doanya Yang Tidak Pernah Hubungannya Dengan Tuhan Yang Tidak Pernah Terputus Oleh Karena Itu Orang Yang Rendah Hati Adalah Orang Yang Mengenal Tuhan Yang Terakhir Dari Tekst Hari Ini Dari Kotbah Hari Ini Saya Percaya Disini Tidak Ada Orang Yang Tinggi Hati Saya Percaya Disini Tidak Ada Orang Yang Sokot Karena Yang Pasti Orang Yang Mengenal Tuhan Itu Harus Berendah Hati Apa Yang Terjadi Jika Tidak Tinggi Hati Tidak Ada Yang Baik Tidak Ada Kehidupan Tidak Ada Hubungan Yang Baik Dengan Sesama Tetapi Kehancuran Yang Ada Orang Yang Tinggi Hati Itu Biasanya Tidak Mau Untuk Diperbaiki Orang Yang Tinggi Hati Itu Biasanya Tidak Mau Memenuhi Aturan Oleh Karena Itu Orang Orang Yang Tinggi Hati Orang Orang Yang Conkat Itu Akan Mendapatkan Hukuman Dari Tuhan Sama Halnya Dengan Bangsa Israel Yang Berulang Kali Yang Kembali Selalu Kedalam Dosa Tinggi Tinggi Hati Tuhan 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 Memberikan Semua Berkat Dalam Hidup Kita Tuhan Memberikan Kepintaran Tuhan Memberikan Kekayaan Tuhan Memberikan Kalenta Atau Apapun Yang Kita Miliki Itu Hanyalah Pemberian Oleh Karena Itu Pemberian Dari Tuhan Itu Jadikan Itu Untuk Kemuliaan Tuhan Kerendahan Hati Kita Ditunjukkan Dengan Kemauan Membagi Berkat Yang Kita Miliki Baik Itu Harta Baik Itu Pengetahuan Baik Itu Kuasa Baik Itu Apapun Yang Kita Miliki Artinya Orang Yang Rendah Hati Akan Mendapatkan Kehidupan Tetapi Orang Yang Meninggikan Hati Itu Akan Jatuh Kedalam Kehubungan Jadilah Orang Yang Rendah Hati Amin Kita Berdoa Ya Allah Bapak kami Kami Sungguh Bersyukur Jika Tuhan Pada Hari Ini Berbicara Kepada Kami Dan Meminta Kami Mengajak Kami Menjadi Orang Orang Yang Rendah Hati Seperti Engkau Telah Memperkenalkan Dirimu Di Dalam Kehidupan Ini Ya Bapak Melalui Anak Tuhan Yesus Kristus Kami Telah Belajar Tentang Rendah Hati Yaitu Kami Mau Memorbankan Seluruh Apa Yang Kami Meliki Seluruh Apa Yang Engkau Berikan Berkatmu Dalam Kehidupan Kami Baik Itu Kuasa Kekuatan Baik Itu Kekayaan Agar Kami Ya Tuhan Menjadi Berkuna Dan Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Dan Untuk Seluruh Ciptaan Ya Allah Bapak Kami Kami Juga Mengetahui Bahwa Engkau Membenci Orang Yang Congkat Hati Orang Yang Sombong Kami Mengetahui Bahwa Itu Adalah Dosa Besar Dihadapamu Oleh Karena Itu Ya Tuhan Jangan Biarkan Satu Bunda Antara Kami Hidup Di Dalam Kesombongan Hidup Menjadi Orang Yang Tinggi Hati Oleh Karena Itu Ya Tuhan Ruhmu Kiranya Berdiam Di Atas Kami Berdiam Dalam Hidup Kami Agar Kami Semakin Mengenal Betapa Banyak Berkat Yang Kami Terima Daripadamu Dan Menjadikan Itu Juga Menjadi Berkat Bagi Sesama Kami Bagi Ciptaan Ya Allah Bapak Bada Hari Ini Juga Kami Menyerahkan Seluruh Harapan Kami Kedalam Tangan Karena Kami Mengetahui Bahwa Engkau Yang Sangku Dan Mampu Untuk Memberikan Apa Yang Kami Harapkan Jangan Biarkan Kami Kecewa Jika Kami Belum Mendapatkan Apa Yang Kami Minta Dari Hadapan Mu Jangan Biarkan Kami Berputus Asa Kalau Kami Ya Tuhan Belum Mendapatkan Apa Yang Kami Ingin Tetapi Ajarkan Kami Untuk Mengenal Jalan Tuhan Agar Kami Semakin Berharap Kepadamu Menyerahkan Diri Kepadamu Dan Menyerahkan Seluruh Permohonan Kami Cita-cita Kami Memberikan Seluruh Kehidupan Kami Kedalam Tanggah Tuhan Dan Ajarkan Kami Untuk Mengenal Bagaimana Cara Tuhan Bertindak Dalam Hidup Kami Agar Kami Menang Betapa Besar Kuasa Ya Tuhan Menjadikan Apa Yang Tidak Mungkin Dalam Hidup Kami Menjadi Mungkin Ya Tuhan Oleh Karena Itu Seluruh Kehidupan Kami Kami Serahkan Dalam Tanggah Pengasihat Tuhan Dalam Kristus Kami Berdoa Dan Ucap Syukur Amin